Jadi intinya yang ingin saya sampaikan, pencerahan itu gampang banget, teman-teman. Tapi orang menjadi sulit karena salah kaprah. Disangkanya pencerahan adalah harus mempelajari ini, harus menghafal ini, berilmu ini, belajar bahasa asing, harus begono, harus begitu. Padahal tidak, pencerahan hanya ketika. Sahabat-sahabat, sebenarnya ada beberapa tema atau judul video yang harus saya sampaikan ya. Terkait dengan bahwa ajaran dari Nabi Muhammad tidak bertentangan dengan ajaran Bebel atau Alkitab. Atau juga bertajuk atau bertema bahwa Nabi Muhammad itu sesungguhnya adalah pemberita Injil loh. Jadi Nabi Muhammad itu aslinya adalah seorang penginjil. Jadi video-video seperti itu harus saya sampaikan. Siapa yang menyuruh saya? Yang menyuruh saya adalah Nur Muhammad atau Cahaya Ilahi atau Rohul Kudus. Atau Rohul Kudus ya. Jadi sejak beberapa hari yang lalu saya disuruh oleh Nur Muhammad atau Rohul Kudus atau oleh Cahaya Ilahi untuk membuat video-video bertemakan seperti itu. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang penginjil atau pemberita Injil. Atau sesungguhnya ajaran yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sama sekali tidak bertentangan dengan Alkitab. Atau Bebel. Hal-hal terkait itu. Nah jadi di kesempatan-kesempatan yang lain kita akan sajikan video-video seperti itu ya sahabat-sahabat. Tetapi pada kesempatan kali ini kita belum membahas itu ya. Pada video kali ini kita akan membahas dengan tema pencerahan. Apakah itu? Banyak komentar dari para komentator yang sudah menyimak video dari channel Warta Kabar Baik ini yang kemudian mengucapkan terima kasih kepada saya. Dengan mengatakan bahwa terima kasih Bung Fran, terima kasih Bang Fran, terima kasih Pak Fran, terima kasih Mas Fran atas pencerahan-pencerahannya. Begitu. Nah untuk orang-orang itu izinkan dengan segala hormat saya kembalikan ucapan terima kasihnya ya. Terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak video-video di channel Warta Kabar Baik ini. Dan juga mau membagikan kepada sanak, famili, teman, kerapat, saudara, tetangga, handai, tolan, dan sebagainya. Terima kasih banyak ya. Dan teruntuk terkhusus bagi Anda yang merasa berterima kasih kepada saya atas pencerahan-pencerahan yang timbul atau muncul atau hadir dari video-video yang ditampilkan di channel Warta Kabar Baik ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu teman-teman ya. Apa sih sebenarnya pencerahan itu? Ya, jadi sekali lagi terima kasih buat komentarnya yang sudah merasa tercerahkan oleh beberapa video di channel Warta Kabar Baik ini. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan dengan segala hormat saya mengulas dan memberikan apresiasi khusus tentang tema ini. Pencerahan. Apa sih sebenarnya pencerahan itu? Nah, pada video kali ini kita akan mengulasnya lebih jauh. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga segala makhluk berbahagia seperti saya. Oke, sahabat-sahabat, dimanapun berada ya. Langsung aja ya, without wasting time, tanpa menyianyakan waktu, tanpa basa-basi, tanpa tetek bengek semilai keti wele-wele, tanpa teori, tanpa kakean konsep. Kita langsung bahas ya, blokosuto, to the point, blak-blak-an. Apakah arti atau makna dari pencerahan itu? Atau bagaimanakah sebenarnya pencerahan itu? Oke teman-teman, langsung kita bahas. Sahabat-sahabat, saya harus berterus terang menyampaikan ini ya. Jadi begini, banyak orang ya, tidak semua ya. Tidak semua, tapi banyak orang ya. Menyangka bahwa yang namanya enlightenment atau pencerahan. Itu bisa didapat, atau bisa dicapai, bisa dialami, bisa dijumpai, bisa betul-betul dirasakan oleh manusia. Adalah ketika manusia itu ilmunya banyak. Jadi semakin banyak ilmunya dia, semakin tinggi ilmunya dia. Dia sekolah nggak cukup SD, SMP, SMA. Tapi harus perguruan tinggi, harus berilmu banyak, baru bisa mencapai pencerahan. Nah, mungkin sebagian dari Anda, penyimak channel Wartaka Berbaik, juga ada yang masih berpikir seperti itu. Jadi yang namanya pencerahan, itu akan didapatkan bagi orang-orang yang berilmu. Atau orang-orang yang ilmunya tinggi. Yang banyak bacaannya, banyak baca kitab, banyak ngaji kitab. Kitab kuning, kitab hijau, kitab biru, kitab hitam, kitab putih, kitab abu-abu, kitab merah. Kitab merah itu kitabnya pesulap merah mungkin. Nah, orang-orang banyak berpikir seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi pencerahan bisa dicapai kalau kita menambahkan banyak pengetahuan-pengetahuan intelektual dalam diri kita. Menambahkan banyak pengalaman-pengalaman. Pokoknya ditambah ini, ditambah itu, ditambah ini. Pencerahan akan didapatkan bagi orang yang sekolahnya tinggi. Yang gelarnya semakin banyak. Tidak cukup S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, Stungtung, Slelin, S ini, S itu. Semakin banyak gelarnya, maka orang itu akan semakin tercerahkan. Nah, itu persangkaan atau asumsi atau dugaan dari banyak orang. Tetapi, sahabat-sahabat, kabar gembira atau kabar baiknya adalah tidak begitu. Pencerahan itu sama sekali bukan bisa didapatkan atau dirasakan ketika seseorang itu menambah sesuatu dalam pikirannya. Menambah banyak hal dalam hidupnya. Memiliki, menambah kepemilikan diri, kepemilikan diri, kepemilikan diri. Punya ini, punya itu, punya ini, baru akan tercerahkan. Bukan, teman-teman. Sebab, ini kabar baik ya, ini benar-benar berita baik, teman-teman. Sesungguhnya, yang namanya pencerahan, itu akan otomatis dialami. Jadi, ini bukan diusahakan atau diupayakan oleh manusia. Tapi, pencerahan akan terjadi dengan sendirinya. Adalah justru, ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak perlu penambahan apa-apa. Tidak perlu belajar ilmu kitab kuning, kitab hijau, kitab biru, kitab putih, kitab hitam, kitab merah, kitab abu-abu. Ngaji kitab ini, ngaji kitab itu, membaca kitab ini, membaca kitab itu. Tidak perlu. Tapi, justru, pencerahan akan semakin didapat atau dirasakan oleh jiwa-jiwa yang semakin rajin melepaskan segala ilmu dan konsep-konsep intelektualnya. Melepaskan segala dogma-dogma dan doktrin-doktrin yang bercokol di pikirannya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sekali lagi, saya ulangi. Pencerahan itu sama sekali bukan penambahan sesuatu. Kedalam hidup kita, apakah bentuknya materi, harta, gono, gini, bibit, bebet, bobot, ataupun bentuknya ilmu-ilmu pengetahuan, menghafalkan, menambah ilmu di pikiran. Bukan, teman-teman. Tetapi pencerahan terjadi justru ketika seseorang itu mulai rajin melepaskan. Ilmu dan konsep-konsep dan dogma-dogma dan doktrin-doktrin itu. Dan juga ego mulai menyadari bahadirinya ternyata tidak punya apa-apa. Suami bukan punya aku. Istri bukan punya aku. Iswan dulu. Iswan bukan milikku. Istu bukan milikku. Istri juga bukan milikku. Anak juga bukan milikku. Mobil, uang, rumah, bahkan rambut yang nempel di atas kepalaku sampai kuku. Seluruh tubuh ini sampai kuku, jari, kakiku. Semuanya ternyata bukan milikku. Nah, orang-orang yang sudah menyadari dan melepaskan segala kepemilikan diri, otomatis Anda pasti akan mengalami pencerahan atau tercerahkan dengan sendirinya. Alias menjadi Buddha dengan sendirinya. Buddha itu artinya tercerahkan atau pencerahan. Menjadi Buddha atau tercerahkan? Sekali lagi, sahabat-sahabat. Bukan dengan menambahkan segala sesuatu atau menambahkan sesuatu dari luar diri kita. Kepada diri ini. Kepada kepemilikan diri ini. Kepada ego ini. Kepada pengetahuan ini. Kepada intelektual ini. Kepada hati ini. Kepada jiwa ini. Bukan. Tapi justru sebaliknya. Pencerahan niscaya akan terjadi dengan sendirinya. Tanpa usaha siapapun juga. Tanpa usaha Anda. Anda akan tercerahkan dengan sendirinya. Ketika Anda mulai melepaskan. Dan menyadari. Bahwa Anda sesungguhnya tidak punya apa-apa. Bisa dipahami, sahabat-sahabat? Oke. Mungkin sebagian masih belum menangkap. Atau kurang jelas. Ijinkan dengan segala hormat. Saya berikan ilustrasi. Atau perumpamaan. Atau analogi. Supaya lebih mudah dipahami. Sahabat-sahabat. Langit disebut cerah. Itu kondisinya bagaimana? Apakah ketika di langit ada awan putih. Juga ada awan yang agak hitam. Bahkan ada awan yang hitam banget. Langit disebut cerah. Biru cerah semua. Semakin cerah adalah semakin ketika kondisi langit itu tidak ada awannya. Atau awannya sangat sedikit. Semakin sedikit awan yang ada di langit. Maka kita katakan langit itu cerah. Langit yang sangat cerah. Atau yang betul-betul cerah adalah yang biru semua. Ketika kondisi tidak ada awan. Baik awan yang putih maupun awan yang abu-abu maupun awan yang hitam. Tidak ada. Maka kita sebutnya. Wow. Langit begitu cerah. Bisa dipahami ya. Langit disebut cerah ketika tidak ada penutup-penutup-penutupnya. Yaitu awan-awan itu. Artinya, kecerahan itu disebut cerah adalah ketika penutupnya disingkirkan atau tersingkirkan. Bukan langit cerah ketika ditambah-tambah ya. Di atasnya sudah ada awan putih, awan hitam. Ditambah layangan. Ditambah pemandangan burung-burung berterbangan. Layangan. Ada pesawat terbang dan sebagainya. Bukan. Langit disebut cerah adalah ketika bersih dari segala penutup-penutup itu. Atau dengan kata lain. Kecerahan terjadi adalah penyingkiran. Setelah adanya penyingkiran. Setelah penutup-penutup itu tersingkir. Maka kecerahan otomatis akan terjadi. Ketika langit itu awan-awannya, baik yang tebal maupun yang tipis, baik yang hitam maupun yang putih, mulai menyingkir. Maka kita sebut, wow, langit begitu cerah. Nah, sahabat-sahabat, itu ilustrasi. Demikian juga dengan pencerahan spiritual atau rohani yang dialami oleh manusia. Atau bisa dirasakan oleh setiap manusia. Pencerahan adalah bukan perihal penambahan sesuatu, penambahan ilmu pengetahuan intelektual, penambahan harga diri, penambahan kepemilikan. Bukan, teman-teman. Tapi sebaliknya, pencerahan adalah pelepasan. Semakin Anda melepaskan kepemilikan Anda, semakin Anda akan otomatis tercerahkan. Tidak perlu lagi berusaha. Saya berusaha supaya tercerahkan. Tidak perlu, teman-teman. Yang perlu Anda lakukan adalah usahakan Anda menyadari bah hidung Anda yang agak mancung seperti saya mungkin. Ataupun yang pesek, dua bola mata yang nempel di kepala ini. Telinga, otak, rambut, kulit, tulang, sum-sum, darah, daging, jeruan, buah dada, apalagi. Pusar, penis, vagina, tangan, kaki, limpa, ginjal, paru-paru, dan semuanya ini sama sekali bukan milik Anda. Nah, ketika Anda betul-betul memahami dan menyadari serta merasakan. Bukan cuma tahu ya. Oh ya, saya tahu. Rambut ini bukan milik saya. Tahu beda dengan sadar. Ketika Anda sudah merasakan betul-betul rambut ini betul-betul bukan milik saya. Hidung ini betul-betul bukan milik saya. Maka itu yang disebut kesadaran. Nah, ketika kesadaran itu terjadi, maka otomatis Anda akan tercerahkan dengan sendirinya. Otomatis ini, teman-teman. Ya. Jadi seperti ilustrasi langit tadi ya. Ketika penutup-penutup kecerahannya disingkirkan, maka otomatis jadi cerah dengan sendirinya. Penutup. Nah, maka ini bahasa Arabnya kufur. Bahasa Inggrisnya cover. Penutup atau tertutup. Kafir. Jadi kafir itu artinya tertutup. Hal-hal yang membuat Anda kafir atau yang menutup diri Anda. Kafir itu dalam arti bahasa Arab ya. Kufur ya. Kafir ya. Tertutup ya. Bukan kafir. Kangen virza. Kafir. Kangen virda. Bukan ya. Kafir bukan kangen virza atau kangen virda ya. Tapi kafir yang dimaksud sini adalah cover ya. Tertutup. Nah, segala hal yang menutup itu harus disingkirkan. Nah, itulah orang-orang menjadi tidak tertutup atau tidak cover. Tidak kafir. Jadi orang yang tidak kafir. Otomatis pasti dengan sendirinya akan tercerahkan. Ya, bahasa lainnya. Menjadi Buddha. Nah, Buddha adalah orang atau sebutan bagi orang yang tercerahkan. Dan Yesus adalah seorang Buddha. Ya, jadi kalau Anda ngaku sebagai Kristen pengikut Kristus ya. Kristen yang asli itu kan pengikut Kristus. Anda pasti akan menjadi Buddha. Atau tercerahkan dengan sendirinya. Karena salah satu syarat ikut Yesus yang Anda baca di dalam kitab Matius atau Injil Lukas atau Injil Markus. Ya, itu ada syarat-syarat mengikuti Yesus. Dan salah satu syarat utama Yesus berkata. Tidak ada seorang pun bisa menjadi muridku. Atau tidak bisa seorang pun menjadi pengikut Yesus. Jikalau ia tidak lebih dulu meninggalkan bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya, saudaranya, laki-laki maupun perempuan. Meninggalkan nama baiknya, harga dirinya, harta miliknya. Tidak bisa jadi murid Yesus. Atau tidak bisa jadi Kristen. Itu kata Yesus ya. Kalau katanya Pak Pendeta, Pak Pastor beda. Ya, pokoknya dibaptis, dicelup, dipercik. Jadilah KTP tulis agama Kristen. Lo jadi Kristen kamu. Agama Katolik, jadi Katolik kamu. Begitu kalau katanya Pak Pendeta dan Pak Pastor ya. Tapi kalau Anda betul-betul ikut kata-kata Yesus. Yesus bilang, tidak bisa. Tidak ada seorang pun bisa jadi pengikutku. Atau tidak ada seorang pun bisa jadi Kristen. Jikalau ia tidak lebih dulu meninggalkan. Meninggalkan itu artinya melepaskan kepemilikan. Di sebelah Anda ada istri. Tapi ketika kesadaran Anda sadar, istri ini bukan milik saya. Ini titipan dari Sang Maha Pencipta. Teman hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bukan untuk saya miliki atau saya punya. Tapi untuk saya syukuri, saya nikmati, saya rawat, dan saya cintai. Jadi begitu maksud Yesus. Bukan berarti meninggalkan Bapak, berarti Bapak betul-betul tinggal. Bukan. Maksudnya meninggalkan kemelekatan Anda. Anda melekat kepada Bapak, Ibu, Suami, Istri, Anak, Harta, Materi. Itu yang harus dilepaskan. Anda di rumah Anda ada mobil mahal. Harga 700 juta. Tidak apa-apa. Bukan berarti harus dilepaskan, dijual. Bukan begitu. Tetapi disadari. Bahwa mobil itu sama sekali bukan milik Anda. Anda diberi kesempatan menikmati motor, mobil, uang, harta, materi. Tapi menyadari bahwa semua itu bukan milik kita. Itu maksud Yesus ya. Jadi ketika Yesus berkata, Tidak ada seorang pun bisa menjadi muridku jika dia tidak meninggalkan Bapaknya, Ibunya, Anaknya, Suaminya, Istrinya. Itu bukan berarti ditinggalkan secara fisik, ditinggalin begitu. Bukan. Tapi ditinggalkan secara rohani. Secara kelemelekatan mental. Bisa dipahami ya. Jadi mbak-mbak, tante-tante yang disebelahnya ada suami. Apakah suaminya baik atau agak kurang ajar. Syukuri. Laki-laki disebelah Anda adalah fasilitas yang dipinjamkan atau diberikan oleh Sang Maha Suci. Sang Maha Hidup kepada Anda. Nikmati saja. Tapi jangan pernah merasa memiliki. Apalagi ingin menguasai suami Anda. Sering ada ikatan suami-suami takut istri. Itu adalah orang suami-suami yang kenapa mereka menjadi takut kepada istri. Karena istrinya ingin menguasai, ingin memiliki. Jadi jangan seperti itu, sahabat-sahabat. Ada anak, tapi sadar. Anak Anda, miniatur dari diri Anda, suami dan istri, menikah, hubungan seks, cerot, jadi sperma, ketemu ofum, jadi jikot, jadi janin, jadi bayi. Jadi miniatur Anda, sadar nggak? Itu bahan bakunya 100% sama sekali, bukan milik Anda. Dari tanah, air, udara, matahari. Diikat oleh ether. Kemudian jadi tulang, sum-sum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Jadilah makhluk kecil baru. Yang tiap hari diberi makan ada dari beras, dari gandum. Pokoknya dari 4 unsur alam. Itu semua adalah energi yang sedang menjilma menjadi manusia. Yang Anda sebut sebagai, Oh, anakku. Anakku. Itu semua milik alam semesta. Nah, ketika Anda menyadari itu, Otomatis pencerahan akan terjadi. Kembali kepada kata-kata Yesus tadi. Jadi syarat utama orang menjadi Kristen atau murid Yesus atau pengikut Kristus adalah Menyadari dirinya ini tidak punya apa-apa. Nah, bahasa lainnya. Melepas kemelekatan. Inilah inti ajaran Buddha. Melepaskan kemelekatan-kemelekatan. Ya, jadi jelas. Yesus adalah pelaku Buddha. Pelaku pelepasan kemelekatan. Maka kalau Anda membaca di Bible, Kata-kata Yesus. Segala sesuatu yang aku punya adalah Allah punya atau Bapak punya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus begitu Islam. Kalau bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya. Surrender. Berserah diri. Kepada sang pencipta. Nah, jadi ini sebenarnya satu kesatuan, teman. Orang yang bisa Islam atau aslimah atau betul-betul berserah diri kepada sang pencipta. Pasti sebelumnya dia sudah Buddha alias tercerahkan. Sadar semua-muanya ini adalah Semuanya dari dia, dari sang maha kuasa. Milik sang maha kuasa. Dan kembali kepada sang maha kuasa. Bisa mulai ditangkap ya. Pelan-pelan ya. Sahabat-sahabat pelan-pelan. Jadi Yesus adalah seorang. Bahasa Arabnya. Islam. Atau Muslim. Yesus adalah seorang Buddha. Atau tercerahkan. Yesus juga bisa menjadi sang pencerah. Dan Yesus adalah pelaku Dharma. Hindu itu kehidupan. Dharma itu panggilan jiwa. Yesus betul-betul menjalani hidupnya bukan sakkara PDW. Tapi dia menjalani hidup sesuai kehendak Allah. Itu namanya pelaku Dharma. Jadi arti dari Hindu Dharma yang sesungguhnya adalah para pelaku panggilan jiwa. Jadi kalau memang Anda diberi bakat dari kecil pintar masak atau suka masak. Kemudian setelah besar jadi tukang masak aliat chef. Anda sedang melakukan Hindu Dharma. Anda sedang berislam. Berserah diri. Tapi kalau Anda dari kecil diberi bakat pintar masak. Kemudian karena iri dengan Agnes Monica. Atau iri dengan Ahmad Dhani yang pintar nyanyi. Kemudian Anda meninggalkan bakat masa Anda. Anda belajar nyanyi meskipun suaranya kurang enak. Anda belajar musik. Hanya karena iri. Atau ingin menjadi orang lain. Tidak menjadi diri sendiri. Itu namanya Anda tidak berserah diri. Alias tidak Islam. Bahasa Arabnya. Tidak menjadi pelaku Hindu Dharma. Dan pasti belum tercerahkan. Belum Buddha. Tidak mengikuti juga ajaran Kristus. Tidak menjadi Kristen. Bisa dipahami sahabat-sahabat. Ya. Jadi silahkan diresapi. Dihayati. Bahwa yang namanya pencerahan itu sangat gampang. Very easy. Tinggal melepaskan dan menyingkirkan. Menyadari betul-betul. Semuanya adalah. La ilaha ilaulah. Semuanya adalah milik dari sang yang widiwasa. Kalau Anda tidak mau pakai bahasa Arab. La ilaha ilaulah. Tidak mau. Oke. Tidak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia. Semuanya adalah milik sang maha kuasa. Anda pelaku Dharma Hindu. Pakai bahasa sang sekerta. Segalanya adalah milik sang yang widiwasa. Tien. Yehova. Yahweh. Kalau Anda sudah menyadari betul-betul semua adalah milik dia. Masalah Anda milik siapa? Milik dia. Kalaupun itu dianggap masalah. Ya. Suami Anda yang agak kurang ajar. Istri Anda yang mungkin digondol garangan. Semuanya adalah milik dia. Jangan diaku-aku. Ini milikku. Istriku direbut orang. Loh. Stres kamu. Tapi kalau kamu sadar. Istri ini beberapa tahun menjadi teman hidupku. Tapi ada waktunya dia digondol garangan. Gampang. Lebih cepat ikhlas. Kalau Anda sadar. Jangankan istri di samping Anda. Atau suami di sebelah Anda. Kalau lagi. Suami di atas Anda. Atau Anda istri. Istri di atas Anda. Ya. Jangankan semua itu. Bahkan yang nempel di diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki. Semuanya bukan milik kita. Sekali lagi teman-teman. Jangankan sesuatu di luar diri kita. Di samping kita. Di sebelah kita. Di atas kita. Di bawah kita. Bahkan diri ini sendiri. Bukan milik kita. Jadi bagaimana tiba-tiba kita bisa berhayal. Kita. Lo aja gales. Bagaimana orang bisa berhayal. Aku punya masalah. Suamiku di gondol wewe gombel. Istriku direbut garangan. Uangku hilang. Nama baikku hilang. Materiku lenyap. Bibit-bebet bobotku dihina orang. Semua ini bukan milik Anda. Semua adalah pinjaman, fasilitas, titipan yang mampir dalam hidup ini. Yang suatu saat pasti akan terpisahkan secara fisik. Secara rohani, secara energi. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang terpisah. Energi itu kan satu kesatuan. Hukum kekekalan energi. Ingat ya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Sebelum energi yang ada di alam semesta. Di tanah, udara, air, matahari. Menjadi jiwa raga Anda. Menjadi tulang, sum-sum, darah, daging, kulit, otot, rambut. Jadi mata, jadi otak, jadi telinga Anda. Semuanya ini kan ada di alam semesta. Dan setelah tidak lagi menjadi diri Anda. Tidak lagi menjadi anak Anda. Tidak lagi menjadi kakek, nenek Anda. Tidak lagi menjadi bapak, ibu Anda. Tidak lagi menjadi suami atau istri Anda. Semuanya toh kembali ke alam semesta. Satu kesatuan. Tidak ada yang hilang sebenarnya. Hanya berpindah atau berubah-berubah wujud saja. Nah, ya. Sahabat-sahabat. Saya kira sekian dulu ya pada kesempatan kali ini. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan. Pencerahan itu gampang banget, teman-teman. Tapi orang menjadi sulit karena salah kaprah. Disangkanya pencerahan adalah harus mempelajari ini, harus menghafal ini, berilmu ini, belajar bahasa asing, harus begono, harus begitu. Padahal tidak. Pencerahan hanya ketika jiwa raga Anda ikhlas melepaskan kemelekatan diri, menyadari semuanya adalah milik dia. Semua yang Anda lakukan adalah bilah dan lilah. Lilah itu karena dia. Segala yang kita lakukan ini kan lilah. Karena Allah. Segala yang kita lakukan karena bilah. Bersama dengan kuasa Allah. Telinga Anda mendengar suara saya. Mata Anda melihat bayangan saya di gadget Anda. Di laptop Anda. Di HP Anda. Ini semua kan karena ada kuasa atau bersama-sama kuasa Allah dalam diri Anda. Jadi bilah, lilah, innalilahi wa inailahi roji'un. Semuanya milik dia. Kita hanya menikmati dan mensyukuri saja. Jadi simpel. Pencerahan itu sesederhana itu. Pelepasan pembersihan dari kekufuran atau penutup-penutup itu. Niscaya dan pasti tanpa usaha Anda. Anda tidak perlu usaha apapun. Ketika Anda, jadi tugas Anda hanya menyingkirkan dan membersihkan kotoran-kotoran itu. Penutup-penutup itu. Penutup-penutup itu berupa ego ya. Rasa memiliki, rasa mempunyai. Harga diri, pangkat, jabatan, tetek, bengek, semelai, ketek, wele, wele. Lepaskan semua itu. Niscaya, otomatis Anda pasti jadi Buddha alias tercerahkan. Oke? Semoga segala makhluk berbahagia seperti saya.